Diduga akibat korseletik listrik sebuah rumah mewah di jalan BDN 2 Celandak Barat Jakarta Selatan ludes di Lalapsi, Jagomera. Warga sempat mendengar adanya ledakan yang diduga dari tabung kias akibat kebakaran tersebut. Kebaran api yang besar meludeskan bangunan rumah mewah beserta isinya yang berada di jalan BDN 2 Celandak Jakarta Selatan. Api yang diduga berasal dari latai 2 tersebut dengan cepat merembet ke bagian rumah lainnya. Bahkan warga sekitar sempat mendengar adanya ledakan yang kemungkinan berasal dari tabung gas LPG. Menurut warga, api yang cepat berkobar membuat sang pemilik panik dan hanya bisa mendelamatkan kendaraan yang terparkir di dalam garasi. Ada mobil, masuk dalam kunci, terus kunci diambil, teman saya ngeluarin. Emang gak ada orang di dalam masuk luar? Kosong masuk luar, mas takut nih mas, nangis. Di dalam mobil. Kauan rumahnya pada kemana? Pergi kerja. Kerja? Berarti yang di dalam pas lagi jadinya gak berapa orang? Cuma satu doang, pembantungnya tadi nangis dia orang-orang. Api yang diduga berasal dari konsulat industri tersebut diperkirakan, mengibatkan kerugian hingga miliar rupiah. Tapi baru bisa dibandangkan, setelah delapan unit mobil pemadam kebakaran berjibaku dengan api selama satu jam. Terjakarta, Elmi Sajang Bati, memberitakan.